Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang, saya Evi Sayono Hari ini saya kembali akan membacakan bacaan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Dervazla PhD. Saya masih akan membacakan bab tiga yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang penderita narsisistik? Pada bab tiga ini terdapat 30 pertanyaan yang dapat memandu kita untuk mengidentifikasi apakah pasangan kita benar-benar seorang penderita narsisistik atau tidak? Pada video kali ini saya akan membacakan pertanyaan nomor 26 sampai dengan nomor 30 Teman-teman dapat mempost videonya lalu kemudian berefleksi dan memikirkan apakah pasangan Anda benar-benar menunjukkan karakteristik-karakteristik dari yang sudah dibacakan Teman-teman dapat menjawab pertanyaan ini dengan kata iya atau tidak Namun sebelum teman-teman mulai mendengarkan apabila teman-teman belum sempat subscribe Monggo ya silahkan di klik tanda subscribe-nya Teman-teman juga boleh mengklik tanda like menuliskan komentar di kolom komentar untuk memberikan feedback pada video ini atau membagikan link video ini ke kolega-kolega yang teman-teman punya Baik teman-teman, selamat mendengarkan Chapter 3 Bab 3 Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan penderitaan narsisistik? Quiz Is your partner a narcissist? Apakah pasangan Anda seorang narsisist? Pertanyaan nomor 26 Has your partner ever been sexually or emotionally unfaithful? Apakah pasangan Anda pernah terlibat dalam sebuah perselingkuhan? Baik itu perselingkuhan secara emosional maupun perselingkuhan secara fisik Kalau perselingkuhan secara emosional misalnya tidak pernah bertemu tapi kemudian bertukar pesan singkat ya SMS atau WA yang isinya agak-agak flirty Perselingkuhan ini bisa jadi terjadi dalam hubungan Anda dengan pasangan saat ini atau jadi perselingkuhan ini dilakukan oleh pasangan Anda bersama pasangannya terdahulu Apakah pasangan Anda pernah melakukannya? Iya atau tidak? Halaman 42 Pertanyaan ke 27 Does your partner tune out when you are talking? Does he yawn check his device or get distracted by papers and tasks around him while you are talking to him? Apakah pasangan Anda itu ketika berbicara dengan Anda seperti tidak fokus? Apakah ketika berbicara dengan Anda tiba-tiba pasangan Anda itu menguap atau mengecek-ngecek device-nya handphone-nya atau laptop-nya atau terdistraksi dengan kertas-kertas yang ada di sekitarnya dia atau terdistraksi melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di dekat dia ketika Anda sedang berbicara dengannya? Apakah pasangan Anda seperti itu? Iya atau tidak? Pertanyaan nomor 28 Does your partner become vulnerable or sensitive at times of stress? Or when things are not going well? Is he unable to cope when faced with significant stressors and become very fragile at these times? Apakah pasangan Anda itu menjadi rapuh dan juga sensitif ketika ia dalam keadaan stres? Atau ketika ia harus menghadapi sebuah peristiwa yang tidak berjalan dengan baik dalam hidupnya? Apakah pasangan Anda terlihat seperti kesulitan ketika ia harus menghadapi sebuah faktor tertentu yang spesifik yang mengakibatkannya stres? Selanjutnya ketika menghadapi sebuah situasi yang membuatnya stres maka ia akan menjadi sangat rapuh dalam situasi-situasi yang demikian Apakah pasangan Anda seperti itu? Iya atau tidak? Pertanyaan nomor 29 Is your partner regularly neglectful or just not mindful of basic communication and courtesy? Example given Letting you know he is going to be late or reflexively saying and doing hurtful and careless things Apakah pasangan Anda itu seringkali mengabaikan Anda? Atau apakah pasangan Anda itu seperti tidak aware atau tidak paham bahwa ada hal-hal dasar terkait komunikasi yang harus dilakukan Misalnya memberi tahu ketika pasangan Anda akan datang terlambat jadi sengaja tidak memberi tahu sehingga orang yang menunggunya akan menunggu sangat lama atau seringkali melakukan atau mengatakan hal-hal yang membuat orang lain itu bisa merasa sakit hati Apakah pasangan Anda seperti itu? Iya atau tidak? Pertanyaan nomor 30 Apakah pasangan Anda itu seringkali menggunakan penampilannya atau juga sexuality-nya dia untuk mendapatkan perhatian dari orang lain? Apakah pasangan Anda itu sangat flirtius? Apakah pasangan Anda itu seringkali menggunakan seksi banter dengan orang di luar hubungan Anda? Dalam kata-kata tanyaan nomor 30 Apakah pasangan Anda itu seringkali menggunakan penampilannya dia atau keseksiannya dia untuk mendapatkan perhatian dari orang lain? Apakah pasangan Anda itu seringkali flirtius? Flirtius itu seperti katakan atau menggunakan kata-kata yang sedikit genit ya terhadap orang lain di luar hubungan Anda dengannya. Nah, genit-genit atau flirtius ini biasanya muncul dalam kata-kata dalam tindak tanduknya dia tingkah laku misalnya suka meluk-meluk orang atau kemana aja rangkulan sama orang gitu walaupun lawan jenis dan membuat pasangan yang gak nyaman tapi tetap dilakukan. Itu maksudnya flirtius. Kemudian dalam postingan-postingan sosial media atau dalam teks WA atau SMS yang dikirimkan kepada orang lain itu juga flirtius. Apakah pasangan Anda seperti itu? iya atau tidak? Halaman 43 If you answered yes to 15 or more of these questions, you likely have a pathologically narcissistic partner. If you answered yes to 20 or more of these questions, then it is pretty much a guarantee. Obviously, some of these characteristics are more problematic than others and some may cause you more distress. For example, you may have answered yes to only a few items including number 26 because your partner cheated on you. Not all cheaters are narcissistic, but that one behavior may have betrayed your trust in a significant and permanent way. However, it will be rare for a person with an unfaithful partner to have that as the only yes on the list. Some of these questions hold more weight than the others when it comes to diagnostic or pathological narcissism. The quick questions include Question number one Grandiosity Question number two Entitlement Question number four Empathy Question number ten Admiration and validation seeking Question number thirteen Projection And eighteen Avoidance of responsibility These characteristics form the core of narcissism and fuel the dynamics of superficiality and inability to form deep and mutual intimate relationships. If your partner has these key characteristics, many of the other questions on the list will follow. No one will have a partner for whom all of these answers will be no. All of us have some of these characteristics. So, you may have a sweet empathic partner who just happens to like a very clean closet or car. One snowflake does not make a blizzard and one yes does not make a narcissist. However, the more of these you are experiencing with your partner, the more challenging your relationship will be. ketika Anda menjawab pertanyaan ini dengan kata ya pada 15 pertanyaan atau lebih, maka kemungkinannya sangat besar sekali Bahwa pasangan Anda itu secara pathologis adalah seorang penderita gangguan kepribadian Narcissistic Jika Anda menjawab ya Pada 20 pertanyaan atau lebih Maka sudah garansi Bahwa partner Anda atau pasangan Anda Memang seorang penderita gangguan kepribadian Narcissistic Memang sangat nyata atau sangat obvious Bahwasannya beberapa karakteristik Yang tadi sudah dibacakan Itu memang lebih problematik Daripada karakteristik-karakteristik yang lain Dan tentu saja Karakteristik yang lebih problematik ini Akan membuat kita lebih stres Misalnya Anda cuma menjawab iya Pada beberapa pertanyaan saja Termasuk pertanyaan nomor 26 Pertanyaan nomor 26 itu tentang selingkuh ya Anda menjawab ianya itu Cuma di pertanyaan nomor 26 misalnya Tapi kemudian Pertanyaan nomor 26 ini membuat Anda Merasa dihianati Secara signifikan Dan membekaskan luka yang sangat dalam Pada Anda Namun demikian perlu dicatat bahwa sangat jarang sekali Apabila seseorang sudah selingkuh Tapi kemudian Dijawab ianya Cuma pertanyaan nomor 26 Biasanya Pertanyaan-pertanyaan yang lain juga diikuti Dengan jawaban iya Bukan hanya nomor 26 Beberapa pertanyaan yang tadi sudah diajukan Memang bobotnya lebih berat Daripada pertanyaan-pertanyaan yang lain Misalnya Pertanyaan nomor 1 Tentang grandiosity Grandiosity itu seperti suka pamer ya Membesar-besarkan sesuatu Lalu pertanyaan nomor 2 Tentang entitlement Entitlement itu seperti Merasa berhak Mendapatkan sesuatu yang istimewa Lalu Pertanyaan dengan bobot besar lainnya adalah Pertanyaan nomor 4 Tentang empathy Itu bobotnya besar sekali Kalau orang sudah tidak punya empathy Tidak bisa ngerasain sakitnya orang lain Kayaknya sudah pasti dia narsisistik Lalu pertanyaan berikutnya Yang bobotnya lebih besar adalah Seringkali mencari orang lain agar kagum Dan juga mencari validasi dari orang lain Lalu pertanyaan nomor 13 Tentang projection Ketika pasangan Anda menuduh Anda Misalnya marah Padahal yang lagi teriak-teriak sebenarnya dia Atau misalnya Pasangan Anda menuduh Anda selingkuh Tidak setia Padahal sebenarnya yang lagi Mulai mencari jalan untuk selingkuh Padahal pasangan Anda sendiri Nah itu namanya projection Lalu pertanyaan nomor 18 Yaitu Avoidance of Responsibility Yaitu menghindar dari tanggung jawab Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan Yang bobotnya lebih besar Daripada pertanyaan-pertanyaan lain Kenapa pertanyaan tersebut Bobotnya lebih besar? Karena memang itu adalah Core atau inti Dari seorang penderita Gangguan kepribadian narsisistik Apabila Anda menjawab iya Pada pertanyaan nomor 1 2 4 10 13 Dan 18 Meskipun dari 30 pertanyaan Hanya itu yang dijawab iya Tapi biasanya Semua pertanyaan-pertanyaan lain Akan terjawab dengan Iya Perlu dicatat bahwa Tidak ada seorang pun dari kita Yang mempunyai pasangan Dimana ketika kita melakukan Pertanyaan refleksi tadi Semuanya jawabannya tidak Atau no Tidak ada Karena Bahkan seorang manusia normal pun Menurut dokter Ramani Itu punya Beberapa karakteristik Dari 30 karakteristik Yang tadi dibacakan Jadi Mungkin saja Anda itu punya Pasangan yang Empatinya sangat tinggi Tapi kemudian Sangat obsesif Ketika Terkait dengan Kerapihan kamar Atau kerapihan lemari Atau kerapihan mobil Satu butir salju Tidak akan membentuk Sebuah badai salju Sama dengan Satu kata Iya Bukan berarti Orang tersebut Adalah penderitaan Narsisistik Namun demikian Makin banyak Karakteristik yang ditunjukkan Oleh pasangan Anda Akan semakin sulit juga Kita menghadapi Pasangan Anda Dan Ini artinya Hubungan Anda Dan pasangan Akan juga menjadi Lebih menantang Atau lebih sulit Baik teman-teman Saya akan mengakhiri Bacaan buku ini Sampai di pertanyaan Nomor 30 Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Untuk mampir Dan mendengarkan Bacaan buku Should I Stay Or Should I Go Surviving Relationship With a Narcissist Yang ditulis oleh Ramani Durvasula Saya menyarankan Agar teman-teman Dapat membeli Buku ini sendiri Dan kemudian Membacanya secara Lebih mendalam Agar teman-teman Mendapatkan Pemahaman Yang lebih mendalam Terhadap isi buku ini Barangkali teman-teman Akan mendapatkan Pemahaman yang lebih baik Ketika membacanya sendiri Ketimbang hanya Mendengarkan bacaan Dan juga Interpretasi Yang barusan Saya bacakan Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Evi Sayono Daaah Terima kasih Terima kasih